Halo assalamualaikum selamat pagi hari ini saya akan melakukan panen susulan yang kemarin Ini kan ada pesanan baru ada yang minta ya hari ini jadwal saya sekarang adalah pemberian pupuk pertama yang kemarin sempat tertunda karena cuaca yang masih sering hujan ya ini kondisi terakhir tanaman saya setelah usia 25 hari ya ini yang 25 hari setelah tanam dah sekarang sudah memasuki masa generatif ditandai dengan munculnya putih bunga ini kemarin terlihat ini ini adalah virus gemini tapi kemarin saya sempat siram dengan menggunakan cairan PSB fotosintesis bakteria ini dia ini dia kawan terkena tapi tidak sempat menjalar ya nggak menjalar itu memang gunanya fotosintesis bakteri bagus sekali ternyata dan untuk membuat fotosintesis bakteri itu sangat mudah sekali cukup hanya dengan telur telur kalau ada telur yang sudah busuk dicampur dengan MSG ini dia nih terkena virus gemini ini nanti saya akan kembali siramkan dengan PSB supaya pulih dia ini dia awalnya terkena virus gemini dan selanjutnya itu enggak ya aman ya wah ini calon tinggi untuk pupuk sendiri untuk dasaran saya menggunakan pupuk kandang kohe kambing ya tanpa pengolahan lahan kalian bisa lihat sendiri rumputnya banyak saya hanya mengkondisikan tanah dan saya menggunakan herbicida ternyata efektif tanaman cabai pun tidak mati tapi disini saya rekomendasikan untuk penggunaan herbicida itu gunakanlah yang sistemik karena dikhawatirkan jika kita menggunakan sis yang kontak sistem yang kontak maka dikhawatirkan terkena ke daun cabai bisa mengakibatkan kematian sedangkan kalau sistem kontak sistem sistemik kita kan bisa nyiram disininya jadi biar hilang enggak terlalu berpengaruh ke tanaman cabai Oke langsung saja kita mulai peracikan pupuknya pupuk apa aja yang saya akan gunakan nanti akan coba saya terangkan kembali nah untuk tanaman vegetatif di usia vegetatif dia cenderung membutuhkan pupuk nitrogen jadi peracikan nya kita menggunakan pupuk standar ya pupuk NPK NPK sendiri ada macam-macam ya ada yang 1616 ada yang 1515 ada yang 25 nah yang saya gunakan ini adalah NPK poska non subsidi NPK 1515 berapa sih takarannya untuk kebutuhan tanaman sendiri untuk tanaman cabai itu sekitar 5 gram 3-5 gram Jadi untuk perbandingannya saya akan menggunakan pupuk NPK 2 berbanding 1 untuk semisal pemupukan pertama itu biasanya saya menggunakan pupuk ZA NPK ditambah dengan ZA dengan perbandingan 2 banding 1 2 NPK 1 ZA karena kandungan ZA itu nitrogennya juga tinggi sekitar 46% berhubung situasi cuaca kondisinya masih sangat intens curah hujannya masih terlalu tinggi maka saya akan menggunakan pupuk berbasis pospat saya akan memperbanyak pospatnya ini dia pospatnya ini telah saya cairkan terlebih dahulu dengan menggunakan air panas karena ini pupuk pospat berjenis SP36 SP36 itu sangat keras sekali ya makanya kita harus mencairkannya terlebih dahulu kalau langsung kita aplikasikan maka dia akan lama larutnya Oke berapa takarannya saya langsung saja lakukan penakaran ini dia sahabat kalian bisa menggunakan pupuk jenis NPK yang mana aja ya kalau semisal kalian nggak ada barangannya atau menggunakan pupuk ini pun nggak ada masalah karena ini pupuk udah sangat-sangat seimbang nitrogen 15 kalium 15 ospatnya 15% ini langsung saja saya akan larutkan sebanyak dua gelas untuk takaran air sekitar 15 sampai 17 liter berhubung disini curah hujannya tinggi karena kandungan air hujan ini sendiri adalah nitrogen jadi saya tidak menggunakan setah bisa menggunakan SP36 ini dia atau gelas 2 berbanding 1 kita akan diamkan dulu sebentar sekitar 10 menit agar pupuk NPK nya ini mudah larut dan untuk kondisi tanaman saya yang kemarin itu terlihat tidak ada yang mati ya ini dia hanya saja saya belum melakukan pemupukan kemarin hanya saya lakukan pemupukan Hayati untuk mengkondisikan tanah agar dia subur kembali nah tidak ada yang mati hanya kurang kurang nutrisi makanya kita akan melakukan pemberian pupuk oke untuk gunanya SP36 sendiri yaitu pupuk fosfat itu berguna untuk memperbanyak perakaran merangsang perakaran daripada tanaman cabai itu sendiri dan untuk memperkuat batang tanaman cabai ini dia tinggi 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 dia dan di masa generatifnya itu kita menggunakan pospat pospat kita banyakin perbandingannya dibalik 1 banding 2 maka nanti buahnya akan sangat lebah dan kokoh oke kita tunggu aja sambil tunggu larut ya saya akan melakukan pemasangan ajer atau kalau disini namanya rucik ya atau mungkin darah kalian namanya lanjaran ya itu dia saya gunakan itu bambu itu pun bekas mau bekas saya mencoba memanfaatkan apa yang ada tanpa modal ya itu hanya sampah yang kemarin dibuang dan saya ambil kebetulan rezeki saya mungkin jadi saya jadikan ajer ya saya akan melakukan pemasangan selamat menikmati selamat menikmati ya ini sudah 10 menit kita lihat sudah tercampur ya ya saya akan mulai pemupukan oh iya untuk tanaman cabai itu sendiri kebutuhan nutrisi tanaman cabai ini yang harus kita sangat penting kita ketahui ya kita ketahui bersama ya untuk menikmati untuk menikmati menikmati dan menikmati menikmati sebentar sebentar saya akan aduk dulu ini airnya 15 liter ini untuk takaran dosis sendiri kita pertanaman itu segini ya 150 cc pertanaman pertanaman oke kita akan coba ukur berapa sih nilai kandungan nutrisinya dari pupuk NPK dan TSP ya ya kita lihat ini nol ya ini berada di kisaran dan 1790 ya itu dia hmm 2000 ya 2000 kali 10 ya 2300 berarti untuk pemakaian pupuk ini sebenarnya sangat 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 irit ya kalau kita tahu betul bagaimana sih pemakaian dan keperluan pada tanaman itu sendiri makanya kalau yang saya amati ini memang sangat irit kalau petani-petani zaman dulu itu kalau ngasih pupuk wah itu sangat boros ya boros dan sangat merosak lahan makanya kita harus selalu dibarengi dengan agen hayati itu sangat penting sekali untuk kelangsungan tanah jadi mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu tidak mati oke selanjutnya saya akan melakukan pemupukan di tanaman yang kemarin ya yang baru berusia 15 hari ya seharusnya kemarin melakukan pemupukan karena kan hujan yang masih sangat tinggi jadi saya harus menundangnya terlebih dahulu ini dia takarannya untuk satu tanaman nah ya begini saja saudara-saudara nah ini kita nanti lihat perkembangannya satu minggu dari sekarang dari pemupukan ini sekarang hari minggu ya hari minggu ini tanamannya masih kurang bernutrisi ya nanti kita akan lihat lagi satu minggu setelah dilakukan pemupukan oke saya akan lanjut pemupukannya terlebih dahulu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melakukan pemupukan selamat menikmati ini yang kedua yang usianya sudah tiga minggu untuk hasilnya sendiri bisa kalian menilai ini batangnya sangat besar seperti inilah hasil dari pemupukan yang saya racik kalian bisa menilainya ya ini tinggi-tinggi ini yang terkena virus kuning sehat eh saya tidak akan apa ya membodohi ini apa adanya ini apa adanya apa yang saya lakukan ya ini dia untuk tak bosan-bosannya saya menghimbau marilah kita menanam budaya kan hobi kan menanam nggak usah yang besar-besar untuk diri kita aja sendirilah saya jujur jatuh cinta sama tanaman cabai setiap orang pasti punya cabai untuk diri sendiri saja kita tanam sebagai contoh semisalkan kalau kalian punya istri atau mungkin kalau yang masih masih lajang ya kalau yang masih lajang ya punya ibu atau emak lah ya kalau sehari saja membeli cabai itu sudah berapa rupiah taruh katakanlah 5.000 kalau kita menanam sendiri kan bisa dalam polybag itu sudah sangat sangat membantu sekali untuk keperluan dapur kita sendiri apalagi kalau yang ada ada lebihnya kalau yang berlebihkan bisa kita jual mungkin ke tetangga atau bagi kalian yang hanya punya lahan di sekitaran rumah boleh dicoba dengan media polybag dan komposisi seperti yang saya buat komposisi dipupuk dalam artian disini ya Oke mungkin sekian dulu dari saya terima kasih dan semisal kalau ada eh apa ya masukkan bisa dikomen dan kita belajar bersama kita sharing bersama Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih salam hobi kultur